abisnya udah punggungan masyik oke sebentar lagi natal jangan kaget karena kita bukan memperingati natal di bulan desember tapi kita memperingatinya di bulan juni mari kita buka alkitab di dalam matius pasal yang kedua jarang-jarang jarang di biasanya satu tahun sekali itu pun belum tentu karena cerita tentang natal itu ada beberapa jadi belum tentu satu tahun kita baca sekali kok bahkan sekali injil matius pasal 2 saya akan kita akan baca ayat 1 sampai ayat 18 oke injil matius pasal 2 ayat 1 sampai 18 kalau udah dapat kita baca siri berganti saya duluan ayat 1 kemudian jemaat sekalian ayat 2 kita ganti-gantian satu ayat-satu ayat sampai 18 sesudah sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Judea pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya dimanakah dia Raja Orang Yahudi yang baru bergeraknya kami telah melihat pintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia ketika Raja Herodes mendengar hal itu terkejutlah dia usaha Rasul Yerusalem maka dikumpulkan semua imam kepala dan hamil tanah manusia Yahudi lalu dimintanya ke tanah anda di mereka dimana misias akan dilahirkan mereka berkata kepadanya di Bethlehem di tanah Judea karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi dan engkau Bethlehem karena Yahudi mengapa usah dikali para yang terkecil di antara mereka yang memilih mereka yang tidak karena daripada pula akan memanggil seorang pemimpin yang akan mengubahkan umatku Israel lalu dengan tiap-tiap Herodes memanggil orang-orang majus itu dan dengan peliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak kemudian yang menurut mereka ke Bethlehem kekanannya berkata dan sejadilah bintang sesama hal-hal mengenai anak itu dan segera sesedakamu menemukan dia kabarkan kepadaku supaya aku dan alam menemukan dia setelah mendengar kata-kata raja itu berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada ketika mereka melihat bintang itu sangat tersebut cita mereka maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya lalu sujud menyembah dia mereka pun membuka tempat karta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya yaitu emas kemenyang dan mur dan karena yang dikenakan dalam mimpi supaya jangan kembali kelahan erobis maka bulan-mak mereka dan negerinya memperlihatkan setelah orang-orang majus itu berangkat nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata bangunlah ambillah anak itu serta ibunya larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia maka Yusuf pun bangunlah diambilnya anak itu serta ibunya marah bintang lalu menghindir dan tinggal di sana hingga Herodes mati hal itu terjadi supaya kenaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi dari Mesir mupanggil anakku dengan demikian dengan demikian Tuhan takis 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 anak-anaknya takis anak-anaknya dan tidak tidak mau berhimpul sebab mereka tidak ada lagi Tuhan 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 Terima kasih apa yang Engkau tuliskan bagi kami, penuh dengan pelajaran yang berharga, juga kebenaran di dalamnya harus menjadi pedoman bagi hidup kami. Tuhan, jangan sampai kami menjadi tidak peduli seperti orang-orang yang kami baca di dalam kisah ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu dengan serius, supaya kami bisa menerima lebih banyak lagi kasih karunia daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, apa yang kita baca di sini? Kisah Natal yang biasanya dituangkan dalam drama. Drama yang biasa kita mainkan itu, kalau di dulu ya, dulu saya banyak nonton drama, bahkan juga banyak main di dalam drama. Biasanya ada kandang, ada Yusuf, ada Maria, terus ada bayi, boneka, gitu. Terus datanglah tiga orang dengan berpakaian emas, segala macam, lalu kemudian bawa tiga kotak. Orang majus, bawa hadiah. Emas, kemenyan, dan buruk. Tetapi biasanya cerita, ceritanya sampai di situ saja. Padahal, kalau kita baca mulai dari, ini ya, ayat 13 sampai 18, rupanya ceritanya masih lanjut. Dan sesudah itu, Herodes membunuh anak-anak di Bethlehem. Dua tahun ke bawah. Ada peristiwa yang suka cita, yaitu Natal. Tetapi diikuti oleh pembunuhan, pembunuhan masal. Jadi, rupanya kelahiran Tuhan Yesus, itu ditandai oleh pembunuhan masal anak-anak. Kalau itu terjadi hari itu, macam Hitler gitu, tiba-tiba dia masuk ke satu kota, dia kumpulkan semua bayi-bayi di situ. Lalu dibunuh semua, kira-kira, wah, perang dunia ketiga. Itu pasti dikecam sebagai penjahat terbesar. Tetapi Herodes di situ. Dianggap sebagai raja yang agung, makanya julukan dia adalah Herodes Agung. Kenapa bisa diubah dia? Saya mendapatkan bahwa setiap ayat-ayat yang ditulis dalam Alkitab, tidak ada yang sia-sia. Ayat terkecil pun, ada pengajarannya. Oleh sebab itu, kalau Tuhan mencatatkan bagaimana Herodes ngamuk, lalu kemudian dia menyuruh untuk membunuh anak-anak, dua tahun ke bawah. Itu juga ada pelajaran. Yang perlu kita lakukan adalah mencari tahu kenapa Tuhan sudah kasih tahu kita. Pasti ada kenapanya. Ada yang Tuhan mau kita pelajari. Oke. Jadi kita mau belajar dari orang-orang di sini. Dan hal yang sangat, sangat menonjol di sini, itu adalah bahwa Tuhan Yesus lahir di kota Bethlehem, tapi orang-orang Bethlehem tidak tahu. Bayangkan, raja segala raja, sang Mesias yang dinanti-nantikan, lahir di situ, tapi mereka tidak tahu. Siapa di sini yang punya pacar? Nggak ada yang berani tunjuk tangan, saya tahu. Nggak ada satupun yang berani. Pacarnya mata nggak? Atau nggak ada yang takutnya? Kalau misalnya pacarnya itu tinggalnya daerah yang jauh. Lalu, ada kerinduan, aduh mau ketemu. Dan suatu saat benar ketemu. Mungkin nggak pacarnya itu sudah sampai, sudah tiba, tapi dia nggak tahu. Hah? Nggak mungkin, ya. Kenapa? Karena dinanti-nantikan. Kalau dinanti-nantikan, ini berarti dicari. Ditunggu. Misalnya di airport. Kedatangan. Sudah tunggu di situ. Mana ini? Di mana pacar saya? Karena dinanti-nantikan. Tapi, kalau tidak dinanti-nantikan, ya bisa lewat. Misalnya main HP. Nggak tahu main apa. Jadi, orang-orang baik lewat di sini. Mereka, mereka miss. Nah, terlewat. Miss call. Tuhan sudah, sudah calling. Sudah ada bunyi. tetapi mereka tidak berdui. Selain orang Bethlehem, imam juga nggak berdui. Kalau kita baca di, ini, waktu Herodes bertanya kepada orang, kepada imam ini, ya, lalu, mereka sempat jawab bahwa itu ada di Bethlehem. Ada di Bethlehem. Waduh, katanya, menurut kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umat ke Israel. Siapa yang nanya? Orang Israel yang nanya? Bukan. yang nanya adalah Herodes. Nah, loh. Kalau Herodes bertanya, kapan ini? Hari Raya, hari Raya ini kamu, Pasca, kamu tahun ini tanggal berapa? Oh, mesti lihat bulan dulu. Itu wajar. Tapi Herodes nanya, di mana Mesias akan lahir ini suatu pertanyaan yang seharusnya menimbulkan suatu alarm di dalam otak si imam itu. Oh, kenapa Herodes mau tahu tentang kelahiran Mesias? Ada apa? Barusan ada orang-orang majus masuk kota cari Herodes, Herodes tanya di mana Mesias akan lahir. Hmm. tetapi mereka tidak peduli. Mereka tidak peduli. Mereka hanya lewat saja, disuruh cari di mana Mesias. Oke, cari. Buka. Oh, di sini. Terus? Terus yaudah, tidak ada apa-apa. Mereka tidak peduli. Raja sendiri, Raja Herodes. Raja Herodes sekilas kelihatannya peduli. Sekilas kelihatannya peduli. Tetapi sebenarnya dia peduli apa? Dia peduli karena dia membencinya. Karena dia tidak mau ada raja lain. Selain diri. jadi dari semua di sini, yang peduli itu cuma siapa? Pemilih penginapan tidak peduli. Orang Bethlehem tidak peduli. Imam di Yerusalem tidak peduli. Raja Herodes sendiri juga tidak peduli. Prajurit-prajurit tidak peduli. Yang peduli cuma gembala sama orang maju. Nah, kenapa kira-kira mereka tidak peduli. Kenapa? Karena jangan sampai ini terjadi pada kita. Ada orang yang sudah beberapa ratus meter, beberapa puluh meter dari Sang Mesias tetapi tidak tahu. Sebenarnya kita di sini itu berada di pusat kebenaran. Di sinilah pusat kebenaran. Terutama untuk anak-anak. Kalau kalian tidak tahu bahwa kalian berada di pusat kebenaran, sungguh, sungguh. Sungguh sayang banget. Ini adalah tempat di mana kalian bisa mendapatkan harta paling berharga. Dan saya bukan berkata bahwa harta paling berharga itu uang, atau materi, atau rumah, atau mobil. Bukan itu yang paling berharga. yang paling berharga adalah keselamatan jiwa kamu. Yang paling berharga adalah bahwa kamu tidak masuk neraka. Yang paling berharga itu adalah kamu mendapatkan hidup yang kekal. Hidup yang kekal, yang tidak akan mati. Itu yang paling berharga. Yang paling berharga adalah Tuhan Yesus. Karena di dalam Tuhan Yesus kita mendapatkan semuanya. Jadi, kenapa sampai mereka tidak peduli? Orang Bethlehem tidak peduli. Karena ada sensus. Sibuk. Jadi, mereka memang harus memikirkan, oh, nanti giliran siapa? Besok sudah ada jadwalnya. Yang tinggal di kota bagian timur. Nanti besoknya lagi yang di kota bagian barat daya. Nanti bagian mana lagi? Bagian negara. Jadi, kotanya sudah dibagi-bagi. Akan di sensus perbagian kota. Siapa yang tanahnya di sini? Siapa yang rumah tinggalnya di sini? Siapa yang punya tanah usaha? Siapa yang punya pekerjaan ini? Semua. Semua di sensus sudah dibagi. Jadi, mereka sibuk. Jadwal saya kapan? Wah, ini keluarga saya belum tiba. apalagi barat-barat saya belum saya tahu di mana semuanya. Tanah kepemilikan saya. Mana? Akte lahir saya. Mereka sibuk memikirkan sensus. Jadi, sekalipun ada berita-berita lain, itu semua terkubur karena mereka hanya memikirkan sensus doang. Padahal sensus ini, walaupun penting, hanyalah sensus saja. Seringkali, manusia lupa akan hal-hal yang sifatnya rohani. Karena hal-hal yang sifatnya rohani tidak kelihatan. Yang kelihatan itu hal-hal jasman. Yang paling kelihatan itu apa? Berita tentang selebritis. Dulu ada, gak tahu sekarang masih ada, saya yakin masih ada. Di TV itu ada acara tentang selebritis. Namanya apa? Silet ya? Silet. Singkatan dari apa itu? Silet. Seputar info selebritis. Ya. Seputar info selebritis. selebritis ini ngomongin apa sih? Ngomongin, oh, si Ano baru beli mobil. Si Ano beli rumah. Emangnya kenapa orang beli rumah? Ya biasa aja. Orang beli mobil ya biasa aja. Kenapa kita mau tahu? Untuk apa tahu itu? Oh, karena kelihatan terus. Karena selebritis itu muncul di TV terus. Jadi, banyak manusia terfokus kepada hal-hal yang bisa mereka lihat. Yang mereka bisa lihat. Dan ini terjadi dalam segala aspek yang di depan. Ada orang yang mau pilih pasangan berdasarkan hanya yang mereka lihat. Sekarang kan ada banyak aplikasi untuk cari cari pasangan kiri atau kanan? Nah, kiri atau kanan? Yang dilihat apa sih? Yang dipilih berdasarkan apa sih? Yang kelihatan, benar nggak? Yang kelihatan. Emangnya sudah langsung kenal dia? Emangnya tahu dia seperti apa? Tidak tahu. Tetapi memilih berdasarkan yang kelihatan. Yang rohani? Nggak tahu. Padahal kalau mau cari yang rohani, carinya itu bukan di aplikasi. Kalau mau cari yang rohani, carinya di tempat rohani. Kalau mau cari yang jago joget, cari ke nightclub, cari ke bar. Kalau mau cari yang jalannya lengga-lenggaunya, oke, bisa. Ya, kamu pergi ke tempat-tempat seperti itu. Yang di mana mereka jalannya harus begitu. Kalau mau cari, mau cari yang apa, kamu pergi ke tempat seperti itu. Kalau kamu mau mencari yang mengasihi Tuhan. Kalau kamu mau cari yang setia pada pasangan. Kalau kamu mau cari yang memikirkan masa depan, memikirkan hal-hal rohani, kamu cari di tempat yang rohani. tapi pilihannya sedikit. Satu, dua, tiga, omat. Dia pakai tangan, habis. Dia itu pakai tangan, habis. Saya katakan, jangan takut. Mengapakah kamu bimbang, hai orang yang kurang percaya. Abraham saja pergi untuk mempersembahkan anaknya Isa. Hampir sudah di... Tapi, malaikat Tuhan langsung berkata, Abraham, jangan kau apa-apakan anak. Rupanya, disuruh lihat ke semak. Ada seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut di semak-semak. kalau Tuhan bisa bikin seekor domba jantan tanduknya tersangkut di semak-semak. Kalian takut apa? Apakah domba jantan itu bisa melepaskan diri dari semak itu? Sendiri? Nggak bisa. Karena Tuhan yang sudah sangkutkan. Tuhan yang sudah sangkutkan. Tapi, kalau kamu yang mau menyangkutkan itu sendiri, kamu sangkutkan pakai apa? Kamu sangkutkan pakai wajah yang cantik. Kamu sangkutkan pakai harta. Kamu sangkutkan pakai apa? Pakai kata-kata manis. Itu bisa lolos sendiri. Itu bisa lolos. Kalau kamu mau sangkutkan dengan hal-hal yang kamu sendiri bisa lakukan, itu dia akan kecewa. Tapi, kalau Tuhan, Tuhan yang tahu hati orang. Tuhan yang bikin dia tersangkut. Yehova diri. Tuhan akan meriwiakan. Jadi, yang kita lihat apa? Yang kita cari apa? Orang-orang Bethlehem cuma mencari hal-hal yang bisa dia lihat. Misalnya, pemilik penginapan. Pemilik penginapan kira-kira sibuknya waktu itu apa? Tamunya. Kamarnya. Airnya. Wah, tamu saya kekurangan air nih. Kalau di sini kan biasa kita begitu. Kalau lagi belum kelas, air kita kurang. Kita sibuk, menikirkan air. WC-nya. Makanannya. Pemilik penginapan saya yakin waktu itu sibuk sekali. Sehingga ketika datang sepasangan pasangan muda ini, pasutri muda yang istrinya lagi hamil tua, ah, udahlah-udahlah. Saya nggak ada waktu. Saya nggak sempat ngurus kamu. Kamu hamil tua, sudah mau melahirkan. Ada pasangan lain yang juga begitu kok. Kamu nggak spesial. Jadi di mata si pemilik penginapan, itu tidak spesial. Kenapa? Karena tidak memiliki mata rohani. Oke. katakanlah semua itu adalah alamiah. Dan saya bisa mengerti bahwa semua orang punya kesibukan. Punya hal-hal yang jasmaniat yang harus dilihat. Memang harus kita lihat. Kalau kamu tutup mata karena hal jasmani, yaudah. Cepat-cepatkan sama Tuhan Yesus aja. Tetapi, habis itu, Tuhan masih kasih lagi. yaitu pengumuman. Pengumuman. Yaitu gembala. Gembala datang dari padang yang biasanya tinggal di padang. Nah, ini kalian harus tahu bahwa waktu itu biasanya kan ada empat musim. Empat musim itu ada yang dingin dan ada yang panas. Pada waktu musim panas, biasanya domba itu dibawa jauh dari kandang ke tempat yang rumputnya banyak. Yang airnya banyak. Dan lama baru kembali. Pada musim dingin, mereka akan tinggal di kandang. Karena musim dingin, nomor satu dingin sekali. Gak mungkin gembalanya itu tinggal di padang berlama-lama. Gak balik-balik. Jadi, sebenarnya dari catatan bahwa waktu itu ada gembala di padang, berarti itu tidak mungkin di musim dingin. Itulah sebabnya kita tidak merayakan memperingati Natal pada bulan Desember atau pada bulan yang musim dingin. Gak mungkin. Jadi, sekarang tiba-tiba lagi waktunya gembala di padang, tetapi sekarang gembalanya pulang. Gembalanya pulang kira-kira dombanya ditinggal apa enggak? Gak mungkin kan? Kenapa gak mungkin gembalanya, eh, gak mungkin dombanya ditinggal. Karena kalau ditinggal mati. Jadi, mungkin ada beberapa gembala yang duluan untuk melihat, tetapi pasti dombanya akhirnya dibawa pulang. Kemungkinan. Lalu, kalau gembala yang tadinya di padang tiba-tiba pulang, harusnya orang-orang di sekitar kandang itu menyagari sesuatu. orang-orang di sekitar kandang itu. Dan kalau misalnya mereka mau tahu, kalau mereka punya rasa ingin tahu, mereka akan menengok, melihat, dan, oh, ada yang melahirkan di kandang. Oh, para gembala ini menyembah anak itu. Oh, mereka memberitakan bahwa sekarang sudah lahir, Mesias. Oh, ada malaikat yang menampakkan diri pada mereka. Oh, dan macam-macam. Ini harusnya lebih kencang suaranya daripada info celebrity. Harusnya lebih kencang. Tetapi mereka tidak peduli. Intinya, mereka memang tidak mengharapkan itu, bukan itu yang mereka cari. Baru-baru ini, saya mendengar bahwa anaknya ribuan hamil. Siapa? Oh, pada kata, saya lebih, lebih akut ya. Tunggu ya. Eril, katanya, hilang waktu berenang di sungai di Swiss. Wih, langsung pada mau tahu, sungai-sungai apa sih? Kayak gimana sih? Kok bisa tenggelap sih? Dan itu wajar. Ya, itu namanya alamiah. Benar nggak? Kalau kamu dengar sesuatu berita, lalu kamu, ah, nantuk. Sudah dengar satu berita heboh, ah, nggak mau tahu, nantuk. Ya, kamu tidak akan tahu lebih banyak. Tapi kalau kamu dengar satu berita, oh, saya waktu dengar begitu, saya bertanya-tanya, masa sih berenang? Bisa berenang, tapi masa tenggelap. Kejadiannya seperti apa sih? Bertanya, mau tahu, mau cari, langsung searching. Oh, apaan ya? Dari-dari. Hari ini, kalau mau tahu sesuatu, begitu gampangnya, begitu cepatnya. Kalau mau tahu, kalau mau tahu. dan ini bukan hanya masalah, masalah hal-hal rohani. Semua masalah. Misalnya, belajar. Belajar itu, memang, kurikulum Indonesia itu memaksa kamu untuk belajar hal-hal yang tidak menarik. Bener nggak? Siapa di sini yang suka banget sekolah waktu SMP-SMA? Ada? Suka banget. Saya suka banget. Oh, suka. Oh, suka sama teman-teman. Siapa yang suka pelajarannya? Suka. Wah, murid pelajar. Ini pasti disayang baru sama guru. Tapi kebanyakan, murid-murid itu, kebanyakan apa? Sampai di sekolah, dia main sendiri. Main apa? Bukan yang belajar. Banyak murid datang ke sekolah bukan untuk belajar. Tapi karena apa? Karena kalau dia tetap di rumah, nanti dipukul, disadet sama orang tuanya. Jadi pergilah. Jadi bukan karena mau belajar, tapi untuk menghindari merah-merah dipantap dan dikam. Padahal kalau dia mau tahu lebih banyak tentang dunia ini, dunia ini penuh dengan hal-hal yang ajaib yang Tuhan kasih kepada kita. dan kalau kita pelajari, itu akan membuka mata kita, membuka pikiran kita, dan kita menjadi orang yang pandai, yang cerdas. kalau mau belajar. Mengenai hal-hal rohani, kalau saja ada yang mendengar, oh, Tuhan Yesus bisa menyelamatkan. Oh, Tuhan Yesus bisa ada yang namanya surga. Oh, ada yang namanya neraka. Lalu kamu mau tahu lebih banyak. Lalu kamu mau bertanya tentang neraka, tentang surga. sebenarnya kamu tinggal bertanya kepada siapa saja, kakak-kakak menunjukkan. Tanya kepada saya. Saya akan jelaskan. Dan tenang saja, saya gak akan kotbah setengah jam kalau kamu tanya. Kecuali kamu tanya terus. Bisa. Asal seseorang mau tahu, dia bisa mendapatkan kebenaran. Itu yang Tuhan janji. Jadi kalau seseorang tidak mendapatkan kebenaran, tidak mendapatkan artinya, dia memang gak mencari. Tidak ada alasan lain. Tidak ada penghalang yang bisa menghalangi dia dari kebenaran. Lalu, bagaimana dengan alasan si imam? Kalau imam gimana? Oh, imam mungkin dia mungkin dia pikir, mungkin alasannya kan saya gak tahu, kan Herodes cuman bilang di mana Mesias lahir. tetapi, apa fungsi imam sih? Apa fungsi imam? Imam itu harus mengajar. Imam itu bukan cuman kerjanya milik domba, milik sapi, tarik sini, kemudian melakukan ritual, potong, darahnya, masuk ke bayi suci, segala macam. Bukan cuman itu saja. Fungsi yang lebih penting daripada itu adalah mengajar. mengajar. Karena melakukan semua itu gak ada guna kalau umatnya gak mengerti. Kamu potong domba, tapi umatnya semuanya gak ngerti. Domba itu mati sia-sia. Domba itu mati sia-sia. Cuman untuk masukin mulut dagingnya. Dia melakukan semua ritual itu harus sambil mengajar. Jadi waktu Herodes tanya tentang kelahiran Mesias, Aha! Herodes, duduk! Kamu mau tahu tentang kelahiran Mesias? Sini. Kamu mau tahu? Sini saya ajarin. Oke? Mesias ya, dia cuman tanya di mana, tapi saya akan kasih tahu dia semua tentang kelahiran Mesias ini. Tentang apa yang Mesias akan lakukan. Tentang kenapa Mesias harus lahir. Kalau fungsi dia adalah untuk mengajar, maka ketika ada orang yang mau tahu tentang kebenaran, dia harusnya melakukan tugas. Tetapi ternyata tidak. Ternyata dia lebih sibuk untuk mendapatkan gaji. Ternyata dia lebih sibuk untuk memikirkan ritual, 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 ibadah dia. Ternyata mungkin dia lebih sibuk. Oh, saya tidak mau menyinggung Herodes. Mungkin dia mau bilang, oh, Mesias itu adalah juru selamat kami. Enggak, Herodes bilang, saya tidak mau tahu tentang juru selamat, saya cuma mau tahu di mana dia lahir. Ya sudah, kalau begitu, saya Herodes tidak mau tahu, saya juga tidak usah kasih tahu. Benarkah demikian? Lalu, kenapa dia tidak peduli? Kenapa dia tidak peduli? Nah, di sini terdiri dari banyak orang yang mau melayani Tuhan. Saya katakan, pekerjaan kita bukanlah hanya datang hari Minggu, kemudian ngomong-ngomong teriak-teriak meludah-meludah begitu. Pekerjaan kita bukan hanya besuk orang dari rumah ke rumah. Pekerjaan kita adalah mengajar. Percuma kalau kamu khotbah, tetapi orang yang di bawah tidak mengerti. Tidak mendapatkan pengajaran. Itu namanya kamu cuma stand up. Itu pun banyak yang tidak lucu. kalau stand up tapi lucu, masih ada nama stand up komedi. Tapi sudah stand up, tidak lucu lagi. Jadi stand up komedo. Biasa hitam kecil kan? Hitam kecil dan dipencet-pencet biar keluar. Stand up komedo. jadi imam ini tidak peduli karena dia sibuk dengan hal-hal urusan dia. Padahal urusan dia itu pelayanan. Tetapi dia tidak peduli. Nah, sebenarnya memang Herodes menyembunyikan hal ini dari si imam. Kita baca bahwa Herodes diam-diam. Diam-diam. Oke. Jadi Herodes menyembunyikan. Tetapi sebenarnya Tuhan menuntut sensitivitas yang lebih tinggi dari hamba Tuhan. Orang yang berkecimpung di hal-hal rohania itu dituntut memiliki sensitivitas yang lebih tinggi. Kalau orang Bethlehem Tuhan pakai pengumuman. Kalau untuk imam Tuhan pakai besikan. Jadi buat kita yang melayani Tuhan kita harus lebih sensitif. Karena kita membaca Alkitab setiap hari. Coba dibandingkan jemaat biasa. Kita mendengar khotbah berapa kali seminggu. Jemaat biasa zaman pandemi cuma datang satu kali seminggu. Zaman pandemi. sebelum pandemi dua kali tiga kali seminggu. Minggu pagi minggu sore Rabu malam. Tetapi kalian kalian berapa kali mendengarkan khotbah dalam satu minggu. Seharusnya memiliki sensitivitas yang lebih tinggi. Bukan hanya sensitivitas terhadap kehendak Tuhan. Sensitivitas terhadap sesama juga harus. waktu saya sudah habis. Lalu kemudian bagaimana dengan si Raja? Raja dia kan ya memang dia pengennya tidak ada saingan. Jadi si Raja Herodes ini gimana? Si Raja Herodes justru lebih sensitif. ironis. Yang tidak rohani malah lebih sensitif. Kenapa? Karena hal rohani akan mempengaruhi hal jasmania. Sebenarnya dia sensitif terhadap hal jasmania. Tetapi dan ini harus kita sadari hal rohani akan berpengaruh kepada hal jasmania. Hal rohani berpengaruh sama hal jasmania. Banyak orang tidak menyadari ini. Jadi dia tidak peduli dengan hal rohani. Dia hanya fokus kepada hal jasmania. ada yang sangat peduli dengan uang. Dia cari uang. 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 Tetapi Alkitab berkata bahwa Tuhan memberikan kepada orang yang dikasihinya pada waktu orang itu hidup. Orang siap hari cari-cari-cari uang tetapi tidak mendapatkan atau belum tentu mendapatkan. Orang yang mencari Tuhan dikasih sama Tuhan pada waktu biar habis hidup. Orang mencari orang mau belajar mau mencari ilmu pengetahuan sekolah sampai S3 S4 S5 tetapi Alkitab berkata takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Mau cari pengetahuan sebanyak apapun tidak akan ada gunanya tanpa hikmat makanya banyak orang yang punya gelar besar-besar tinggi-tinggi banyak-banyak tapi bodoh karena tidak punya hikmat. Sebaliknya orang yang memperhatikan hal rohani dulu ternyata akan sukses juga ternyata berhasil juga karena yang dia perhatikan hal rohani rupanya mempengaruhi hal-hal jasman hal rohani mempengaruhi hal jasman anak yang bijaksana yang memperhatikan perkataan orang tuanya yang memperhatikan khotbah dia akan lebih tenang dia akan punya pengertian dia akan mempunyai pilihan-pilihan yang lebih baik apakah itu berefek? sangat berefek sangat berefek oleh sebab itu hal-hal rohani itu sebenarnya mempengaruhi hal jasmani nah si Herodes ini dia sensitif terhadap hal jasmani dan dia merasakan bahwa kelahiran raja ini yang ada bintangnya ini spesial ini spesial ini ada efek untuk hal jasmani saya hebat sekali si Herodes hal jasmani begitu dia perhatikan sampai dia bisa menyambungkannya dengan hal rohani makanya dia tahu harus cari imam makanya dia tahu oh ini ada tertulis dalam kitabnya orang Yahudi pinter juga terlihat dibilang bodoh pinter dibilang pinter bodoh jadi si raja ini malahan dia dia jadi jahat karena dia malah bertentangan dengan kebenaran ada orang yang sudah mendengar kebenaran tapi hatinya tidak mau terima ini hati-hati kalau kamu sudah dengar kebenaran dan kamu menolak kebenaran itu oh iblis tahu dan iblis yang duduk di samping kalian sekarang ini lihat kiri-kanan karena iblisnya tidak kelihatan jadi yang kamu lihat itu bukan iblis tetapi ada iblis di tengah kalian ada iblis yang sedang melihat tidak perlu saling tepuk-tepuk itu sesama iblis jangan tepuk-tepuk iblisnya jangan ditepuk-tepuk ada iblis dan iblis melihat siapa yang menolak kebenaran siapa yang gak mau kebenaran siapa yang gak peduli iblis tandain absen centang dia gak peduli nanti nanti oh bukan nanti sekarang sekarang oke karena dia gak peduli kasih dia notifikasi di hp kasih dia oh temannya jahilin dia oh segala macam langsung dikasih segala macam hal supaya dia gak peduli dengan kotak supaya dia gak dengerin karena iblis melihat dia memang gak suka dengan kotak oke lalu habis kebahtian habis chapel habis mendengarkan kotak langsung dikasih hal-hal lain supaya pikirannya penuh dengan hal-hal lain sehingga dia tidak akan pernah mendapatkan kebenaran ini bagaikan benih yang ditaburkan lalu kemudian belum sempat apa-apa sudah dimakan oleh guru dan itu berawal dari hatinya yang menolak kebenaran saya gak mau tahu teman-teman saya gak peduli teman-teman kebenaran iblis akan dihati jadi hati-hati jadi karena disini dia menentang kebenaran dan dia melakukan suatu hal yang jahat sekali dia mau membunuh raja dia mau membunuh Tuhan Yesus dia punya agenda saya membandingkan cerita Tuhan Yesus ini dengan cerita lain lagi di dalam Markus Pasal 5 ini Tuhan Yesus pergi ke suatu daerah namanya Gadara eh Jerasa lalu kemudian disitu ada orang yang kerasukan setan kerasukan setan ini saking hebatnya sampai dia itu kuat sekali dan orang mau menahan dia gak bisa orang mengikat dia gak bisa merantai dia tidak bisa jadi orang menjauh di dia karena gak bisa ditahan gak bisa dirantai gak bisa diikat gak bisa diusir akhirnya orang menjauh di dia tetapi datang Tuhan Yesus ke situ tiba-tiba orang orang kerasukan ini langsung dari jauh sudah lari 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 berlutut di depan Tuhan Yesus dan mohon-mohon supaya Tuhan Yesus tidak mengusir dia tidak membuang dia kalau ada orang yang melihat itu kan Tuhan Yesus datang ke situ itu bukan ngumpet-ngumpet bukan ngumpet-ngumpet Tuhan Yesus naik perahu ke situ itu pasti ada banyak orang lalu tiba-tiba si orang kerasukan yang sudah terkenal itu tiba-tiba langsung lari langsung di depan Tuhan Yesus semua orang harusnya kaget kenapa ini tiba-tiba si orang kerasukan ini kenapa dia langsung kria-kria minta supaya jangan dimusnahkan supaya jangan disuruh keluar siapa Yesus apa yang Yesus ini bisa lakukan jadi sebenarnya sangat mirip dengan kisah waktu Tuhan Yesus dilahirkan sudah ada pengumuman sudah ada tanda-tanda tetapi apa yang dilakukan orang kerasa waktu mereka tahu bahwa 2.000 ekor babi tewas mereka langsung meminta supaya orang-orang supaya Yesus pergi menyingkir dari situ di ayat yang ke-14 maka larilah menjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi benar ceritanya kan kami lagi duduk-duduk lalu babi-babi itu tadinya tenang-tenang tiba-tiba ada angin kemudian babinya langsung menjadi beringas babinya langsung gila babinya kerasukan setan babinya langsung lari kemudian terjun dan mati semua di danam tahu gak kenapa? karena ada Yesus yang mengusir setan kemudian setan itu masuk ke dalam babi dia ceritakan penjaga-penjaga itu ceritakan kepada penduduk kota penduduk kota keluar untuk melihat mana mana yang mau mereka lihat siapa? yang nomor satu mereka mau lihat babinya mana babinya? mana babinya? masih bisa dibeli harganya murah kan? mereka mau lihat babinya terus habis itu mau lihat mana orang gilanya? mana orang yang kerasukan itu? oh sudah pakai baju sudah waras sudah gak ada setan lagi mungkin baru nomor tiga mana si Yesus? mana si Yesus? dan mungkin entah karena politik, ekonomi atau apa mereka sepakat yaudah Yesus jangan ini baru satu orang gila lalu mereka hitung lagi oh di sebelah situ ada orang gila lagi di sebelah situ ada orang gila lagi kalau Tuhan Yesus sembuhkan semua kita puasa bukan cuma babi sapi, kambing, domba semuanya mati gawat mendingan Tuhan Yesus pergi pergi Tuhan Yesus saya bandingkan sebenarnya agak mirip dengan cerita di Maktif Tuhan agak mirip mereka sekarang kedatangan dilawan oleh Allah kan itu banyak ini tema KKR lawatan Allah sekarang Allah melawan mereka tetapi mereka malah suruh pergi sudah ada tanda gak? ada tandanya biasa orang minta mana tanda? sekarang sudah ada tanda Tuhan kasih tanda malah oh pergi pergi saya gak mau lagi makanya bener gak Tuhan Yesus bilang kepada angkatan yang jahat ini tidak akan dikasih tanda kamu mau tanda? gak akan saya kasih karena kalau saya kasih tanda kamu akan usir saya itu memangnya kamu pikir orang-orang parisi itu minta tanda karena mau memastikan identitas Tuhan Yesus bukan seandainya Tuhan Yesus langsung bikin tanda waktu itu Tuhan Yesus masukkan tangannya ke bajunya lalu keluar yang sudah putih seperti salju kayak orang kusta lalu masukin lagi kemudian sembuh lagi Tuhan Yesus lempar tongkat lempar sendal jadi ular jadi kecoa emangnya itu akan meyakinkan orang-orang parisi itu gak akan karena mereka bukan mencari kebenaran mereka bukan mencari Yesus mereka memikirkan diri mereka sendiri sama seperti orang-orang gerasai mereka pikirkan kambing domba mereka lembu sapi rumah tanah segala macam mereka tidak peduli dengan si orang kerasukan yang sudah sembuh mereka tidak peduli dengan Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan bayangkan betapa hebatnya Tuhan Yesus kalau seandainya Tuhan Yesus bersama dengan mereka orang yang sakit kepala tiba-tiba bisa langsung sembuh orang yang demam bisa sembuh orang yang sakit perut bisa sembuh tapi Tuhan Yesus bukan cuma menyembuhkan sakit kepala dan sakit perut Tuhan Yesus menyembuhkan segalanya termasuk penyakit rohani tapi mereka tidak peduli jangan sampai ada di antara kita disini yang sudah tinggal di pusat kebenaran tetapi tetapi tidak peduli jangan apa maka yang kita baca di dalam hati pasal 2 datanglah pasukan Herodes maka mereka akan datang dan membunuh anak-anak berusia 2 tahun kebapak untung disini Jordan sudah berlalu yang paling kecil 4 tahun aman kalau yang dibunuh adalah 2 tahun kebawah kalau yang dibunuh adalah 2 tahun kebawah tetapi hukuman dari Tuhan itu bukan hanya itu saja orang Bethlehem pantas kena hukum karena mereka telah menghina juruselamat mereka membuat juruselamat lahir di kandang domba itu salah siapa salah mereka walaupun sudah datang orang majus orang majus loh datang ke kota Bethlehem harusnya mereka langsung lihat wih ini ini selebriti dari negeri timur datang ke sini mempersembahkan emas kebenaran dan pur saya gak yakin kalau orang Indonesia sih kalau orang Indonesia ya orang Indonesia kecelakaan di jalan aja semuanya langsung pernah lihat gak langsung ada tukang bakso tukang mie siomai kecelakaan kok ada tukang bakso tukang siomai tukang mie karena ada kerumunan dan tukang bakso tukang siomai tukang mie itu cari kerumunan dimana orang lagi berkerumun saya mau jualan disitu jadi waktu pemboman di sarinah polisi lagi tembak-tembakan ada tukang bakso disitu tukang baksonya tidak pakai rompi anti peluru tetapi dia lagi jualan disitu saya gak tau dia lagi kaget atau bingung atau gak mau gak berani nih gari berobaknya atau gimana tapi yang jelas di videonya itu ada tukang bakso disitu ini orang Indonesia saya gak tau orang Bethlehem dimana datang orang majus rombongan begitu lalu masuk ke satu rumah bawa kemenyan emas mur segala macam menyembah yang di dalam tetangga-tetangga gimana sih melihatnya ya pasti ini suatu hal yang besar saya kasih tau setiap ada tukbah disini setiap ada firman Tuhan itu adalah kesempatan bagi semua orang untuk membelinya membeli kebenaran itu memilikinya nomor satu paling kurang kamu harus bayar dengan waktu kamu waktu itu lumayan berharga tapi kamu harus bayar waktu kamu harus bayar pakai fokus kamu pikiran kamu kamu harus mendengarkan kamu harus mencernanya harus dibayar tapi kalau tidak mau kalau tidak penuh maka itu akan nanti ada hukuman Tuhan bagi orang dan behem yang telah menghina jurus lama mungkin kehilangan bayi-bayi mereka yang terkasih hanyalah sebagian kecil dari hukuman karena ada neraka yang menanti orang yang benci kebenaran mari kita berdoa bapak disubah terima kasih kami tahu bahwa Yesus datang ke dunia ini karena kasih yang begitu besar namun sayangnya dunia waktu itu tidak mengasihi Tuhan kembali tetapi Tuhan kini kami yang hari ini telah mendengar tentang Kau kami yang telah membaca tentang tanda-tanda yang Kau buat kami percaya dan kami mau mengasihi Kau oleh sebab itu biarlah Kau memberkati kami dengan lebih banyak lagi kebenaran dan hal-hal rohani berikan kami Tuhan hal-hal rohani supaya kami bisa memperkaya diri kami dengan Tuhan Yesus dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan Yesus dan hati kami semakin dekat dengan Tuhan Yesus kami ingin semua keluarga besar digrafi tambah mengasihi Tuhan Yesus dan kami melayani Kau dengan sepenuh hati kami kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Amin Terima kasih Terima kasih